Pada waktu SMP, kelas 1 Itu kan ekonomi orang tua susah Saya akhirnya berkelit di tengah ekonomi sulit Dengan jual koran awalnya itu Saya kan gak tau ya Mulai kecil itu senang nulis-nulis puisi Terus nulis cerpen Itu saya kirim-kirim itu Itu di tengah surya itu masih mingguan Lulus SD itu gak disekolahkan karena gak ada uangnya orang tuanya Saya kan 5 tahun ditinggal bapak Meninggal bapak 5 tahun akhirnya Ya sudah gak disekolah Nah itu saya diambil kakak saya di ujungnya Disekolahkan disana carikan sekolah Kakak saya anaknya banyak maka saya harus Harus mandiri Itu saya jual koran Baik selamat siang para tribunis Senang sekali Saya Kembali di podcast Tribun Network Di Surya QAID Dan Tribun Surabaya Tribun Madura Tribun Kediri Ya saat ini Saya Kehadiran tamu yang luar biasa Dia adalah sosok Asli Surabaya Pernah menjadi ketua DPRD Pernah menjadi Peraih Suara terbanyak Ini musim caleg Nah Di depan saya ada Muhammad Mahmud Mantan ketua DPRD Yang saat ini anggota DPRD Dari Demokrat Selamat datang di Rumah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Mahmud Cak Mahmud ini adalah sosok yang Menurut saya Inspiratif Dia sukses menjadi ketua Dewan Pernah Loper Nah Setelah Loper Pernah jadi wartawan juga Iya Iya Oke Cak Mahmud Cak Mahmud Bisa diceritakan dong Awal kemudian Jadi Loper dulu Kemudian tertarik menjadi DPR ya Iya Jadi Pada waktu SMP Kelas 1 Itu kan Ekonomi orang tua susah Saya akhirnya Berkelit Di tengah ekonomi sulit Ya dengan Jual koran Awalnya itu Jualan koran di bis Istilahnya itu Ngintir Ngintir Teman-teman di bis itu Ngintir Saya Lama berkumpul Sama teman-teman di bis itu Iya Disitu ada Ada penyanyi jalanan Atau KPJ Oke Kelompok penyanyi jalanan Asongan Ada asongan Yang jual Permain-permain itu Oke ya Ada juga Pengemis Ada juga Copet Ada juga Yang jual koran Yang keempat ini Jualan koran Saya yang termasuk jual koran Tapi kita kenal semua Copet tahu Semua ini tahu Oh iya Komunitasnya Di bis itu Kalau kelesetan di terminal itu Saya boyo waktu itu Bangku panjang Di situ Copet Biasa Di bis ya tahu Waktu itu Tapi gak boleh kasih tahu ya Gak boleh Riput Riput Buang dompetnya Dimana ya tahu Kita nge-polisi Keluar itu Pasarannya Piro Yoro Penjuruh Karena memang Dunianya disitu ya Waktu itu Ya kita kan kumpulnya itu Terminal Coyboyo Cuman Tahun berapa itu Ya SMP Waktu itu tahun berapa Sudah lama itu Itu di 90-an ya 90 ke bawah Oh di bawah 90 Ya terus Lama-lama kan Saya loper Karena sekolah itu Gak usah Sembarangan Akhirnya Loper koran aja Ambil Beli sepeda Loper koran Cari pelanggan Cari pelanggan Terus cari Dapat pelanggan banyak Itu bisa hidup Sampai saya jadi agen Wah jadi agen Jadi agen Bukan cuma koran Tapi juga majalah Ambilnya di Surabay Teter Itu biskup Itu di Jalan Palawan Itu seberangnya BI Itu Kisah Saya disitu Besar disitu Jadi agen Saya punya pengalaman juga Saudara saya kakak Saya itu agen Agen koran Agen majalah Itu labanya besar loh Pak Satu Waktu itu masih Harga 10 ribuan Tapi Bisa dua Bisa separuhnya Masih rame-ramenya Gadis Femina Betul Anita Cemerlang itu Nah disambil itu Termasuk itu ada mingguan bola Itu juga Rame Selain koran tentunya Saya kan Gak tahu ya Mulai kecil itu Senang nulis-nulis puisi Oke Terus Nulis cerpen Nah itu Saya kirim-kirim itu Oke itu Itu di tengah Suria itu masih mingguan Wah ini saksi Saksi sejarah Mulai dari suria Mingguan Saya kirim disitu Waktu suria minggu itu Satu kali itu Ada honornya Ada kolom Untuk Seni-seninya itu Pirok Susuk Saya di sekolahnya nulis Nulis itu waktu SMA sudah ya SMP sudah nulis Sudah nulis SMP saya nulis cerpen Terus saya itu nulis Naskah drama Loh kreatifnya Banyak yang Teter-teater itu loh Saya kan senang gitu Nulis naskahnya Dimainkan anak-anak itu Di gelang remaja Di balai pemuda Drama lima kota itu Terus festival seni Surabaya Saya ikut nulis naskahnya Waktu itu Dan dipakai? Ya dimainkan Saya kan Saya punya sanggar Mendirikan sanggar Kreatif seni Surabaya Waktu itu Saya yang nulis naskah-naskah itu Sempat Sempat main sama Ini Kartolo juga Waktu itu Lu pernah jadi Satu panggung dong Festival seni Surabaya Enggak Enggak satu panggung Cuma giliran aja Jadi satu waktu Dengan Kartolo Aku Panggungnya sama Di balai pemuda itu Sampingnya DPR itu Kreatif Jadi saya Sudah kecil di situ Jualan orang Loper Agen Kemudian Mulis juga ya SMP SD di mana? Saya SD itu Habis 4 sekolahan Halo Tapi TK di satu tempat ya? TK Gak ada Gak sempat TK Gak ada TK SD SD pertama itu Saya di lupa Lupa Pasar Baru Lupa Pasar Baru Sekarang ada rusunnya Sampingnya kan ada SD Itu saya di situ Terus Ditetipkan kakak saya Di Jakarta Terus pindah lagi Ibu Kangen Akhirnya tertarik Di Surabaya lagi Ke sepanjang Habis itu Terakhir saya lulus di Waru Kelas 6 di SD Waru SD Waru Lulus dari situ SDNP SDN 1 Medaeng SDN 1 Medaeng Yang ada Pembensin masuk Yang Dea Dea masuk Dea itu Gang 1 Kalau Pembensin Gang 2 Jadi alumnus SDN 1 Medaeng Baru Ini alumnusnya Terus Anggota di PRD Kota Surabaya Terus setelah itu Saya kan gak disekolahkan Lulus SD itu gak disekolahkan Karena gak ada uangnya Orang tuanya Saya kan 5 tahun Ditinggal Bapak Meninggal Bapak 5 tahun Akhirnya Ya sudah Sekolah Nah itu Saya diambil kakak saya Di ujungnya Disekolahkan di sana Carikan sekolah Kakak saya anaknya banyak Maka saya harus Harus mandiri Itu saya jual koran Oh Jadi waktu SMP Ditarik ke ujung Ujung angkatan laut Paham Oh berarti di Itu dinas di sana Kakaknya Iya Oh Tapi Rumahnya di rumah dinas sana Rumah dinas Tapi untuk mencukupi Akhirnya jualan koran Ya saya kan Biar Gak membebani Saya jual koran Tiap pagi Jam 3 Berangkat Wah Sepanjang Berapa tahun Sementara anak-anak yang lain Masih pulas Masih menikmati Tidur ya Anak seusia saya Masih menikmati Hangatnya selimut Di kamarnya Masih menikmati Pelukan ibunya Saya sudah di jalan SMP kan Nanti itu ya Enaknya turun-turunnya Kasur ya Sampai itu Semetulah Nah jalan Tiap hari Ya 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 Oke Sepedah Ya Sampai sewan Ya Bertahun-tahun Bertahun-tahun Sampai harinya SMA SMA di mana SMA Saya SMP itu SMA di mana Selesai Terus saya Daftar SMA Daftar sendiri Karena kan gak ada yang urusi Oke Bapak Ibu Saya lima tahun Saya gak ada Bapak Sementara ibu Rumah tangga Saudara berapa Saudara tujuh Saya anak terakhir Anak ketujuh Dari tujuh bersaudara Anak terakhir Akhirnya Ibu Ibu Baik-baik saja Tapi kan Saya tahu kondisi ekonomi Betul-betul Maka saya harus Nanti ibu bapak Apa Profesi atau Angkatan laut Jadi ibu Sudah Dapat pensiun saja Saya gak boleh mempani Baik Sementara anak tujuh Ya itu itu ya Oke oke Tujuh tapi yang lain kan sudah Sudah menikah semua Tinggal saya yang kecil Oh iya Ini yang menemani ibu Ya saya yang menemani Nemeni ibu Ditinggal di mana Di Waru Oh dia masih di Waru Oke oke Sudah di situ Ya sama ibu Baik Sama SMA Di SMA itu Saya mana Saya itu kan sempat Daftar STM Di Pawiatan STM berapa waktu dia STM 1 Kalau gak salah STM 2 Di Pawiatan Sekarang ini STM K7 Oh iya Ya saya daftar di situ Saya maunya elektro Ya Tapi Danemnya gak cukup Akhirnya Diterima bangunan Oh Teknik bangunan gitu Jadi Jadi Danem SMA ini SMA ini Elektro nomor 1 Terakhir bangunan Akhirnya gak saya ambil Saya Kan di ujung Ya ini Ujung itu Semua masuk Hang Tua Akhirnya saya masuk Hang Tua Oke Di situ Baik Saya itu kan Ada penghasilan Ada Cari jual koran Itu kan ada uang Jadi sudah agen dong Ya sudah agen Sudah ada Ini saya SMA Sudah punya sepeda motor Wah Gawah ya Ya Iku SMA tidak motor Di tahun 80an Wah Star Sebelum perima Itu masih baru-barunya Star Iya Yang belum pakai Starter tangan Itu Oke Oke Terus Sampai sekarang Ada Wah Sejarah Terus Apa Ya Menarik Saya karena seneng Nulis Ya Seneng Dari agen Kan Keparapnya lumayan Dari Kemudian loper Loper Jelas bulanan Kalau agen Bulanan ada Mingguan ada Dan itu Apalagi pelanggannya banyak Itu bisa mendapatkan berapa Masih ingat Satu langganan Saya loper itu Seribu Langganan saya itu Hampir 200-250 Saya punya anak buah Ya Saya di kan Saya tidak mungkin Ngirim sendiri Akhirnya Saya ngirim Selawing Sisi saya Tak dum-dum Arak Laki-500 500 Ya 500 aku Tapi saya kan Enggak ngirim Oke Saya agen majalah Majalah kan Seminggu sekali Ikut di Katot Nongkaru Koran Ya Mereka Sementara Majalah Tak kirim sendiri Kirim Sekali Karena majalah Ini Ada bulanan Ada yang Jenduan Majalah Itu kan Kadang Satu bulan Sekali Satu bulan Sekali Ada yang Setiap Minggu Satu kali Majalah Saya ngirim Itu Ada yang 2000 Betul 3000 Untungnya Waktu itu Sementara Saya loper Koran Satu bulan Satu koran 1000 Tiap hari Harus ngirim Sementara Kalau majalah Enak Sebulan Koran ini Tak bagi Ke teman-teman Teman-teman Lain Usaha saya Waktu itu Bagi-bagi Lalu Saya Usahakan Koran Eh majalah Masanya Oke Irim sendiri Majalah Saya ini kan Senang baca Senang menulis Saya ini sampai Gemar membaca Ini sampai Berusaha Tetap Kan itu Banyak majalah Kadis Kawanku Kemudian Kalian Tempo Yang paling suka Waktu itu Di masa-masanya Masih ingat Anita Anita Jemerlang Anita Baca cerita Cerpen dan seternya Kumpulan cerpen Benar-benar Saya nulis Kirim disitu Pernah muat Pernah Luar biasa Bangga dong Waktu itu SMA SMA SMP itu Cerpen Pusi-pusi Di Surabaya Minggu Di Suria Waktu itu Nah Terus Ketika Saya lupa koran Itu Saya baca Di sebuah Ada Lowongan Wartawan Itu masih Apa itu Pendidikan Masih dimana Saya lulus SMA Oh Lulus Ya baru lulus Ya terus Saya baca Kan saya lupa koran Jadi Saya lihat ada Di memorandum Ada tulisan Menerima Wartawan Tapi syaratnya Sarjana Pendidikan Sarjana Sarjana Gitu Atau SMA Yang bisa bahasa Inggris Itu tulisannya Waktu itu Oh Saya tertarik Daftar Jadi Saya daftar Tapi saya Lampiri tulisan Saya itu Jadi tulisan Yang pernah Dimuat-muat Itu saya Lampirkan Di situ Baik Baik Jadi Jadi Cak Mahmud Ini adalah Mantan Waratawan Memorandum Sekaligus Pernah menjadi Pimret Di memorandum Juga Dan sukses Pernah menjadi Ketua DPRD Kota Sarabaya Ya Begitu Sampai Tertarik Saya Coba Daftar JSM Saya SMA Saya daftar Terus Di tes Panggil Di tes Saya itu masih Loper loh Masih Agen Tapi saya daftar Wartawan Akhirnya Saya Di tes Ditanya-tanya Tulisan Mau api Di tes Ada tulisannya Sudah pernah nulis Itu kan ada Semua Di Surabaya Minggu Di Suria Minggu Waktu masih mingguan Terus Ini Macem-macem Anita Gadis Wuh Sampai Tumpus Gadis Iya Cerpennya itu Keren-keren Nasional Aneka Gadis Anita Jemberlang Ada Aneka Oh Sampai Beda Oh gitu Sama Isinya Cerpen-cerpen Kumpulan Cerpen itu Tapi namanya Anita Jemberlang Aneka Aneka Jemberlang Ada Anita Oke Anika Isinya Sama Miripi Sama Kamu sering dimana Di Anissa Semua Saya ini nulis Nulis terus Jadi cerpen Cerita-cerita Imajinasi Saya sampai Kursus mengetik Saya sampai Beli mesin tic Di gembong itu Di gembong Gembong ya Tau lah Kursus mengetik saya Sekarang ini saya Sampai Tingkatan blend system Jadi Ditutup mata Diceritakan Ngetik Gini Jadi Sisi 10 Soalnya Nggak lihat Gipot Aduh ASDF ya Iya Oke Sampai gitu SMA itu Terus Saya masuk Diterima Meskipun Saya ini SMA Di memorandum Gak pengen lanjutkan Waktu itu Atau cukup SMA yang penting Tapi kan sudah lulus Saya sudah lulus Menunggu Atau Menunggu Apa UMPTN Atau apa Waktu itu Enggak Saya tidak ada rencana Gitu Cuma Saya daftar ini Langsung masuk Diterima di memorandum Terus Di memo ini Saya keinginan Belajar lagi Sekolah Melanjutkan lagi Saya daftar di UNER Masuk Terus saya daftar Di UNITOMO Bersamaan Dua universitas Posisi sudah di Di memo Di memo Daftar di UNER Sekaligus UNITOMO Bagi waktunya gimana Ya Pokoknya dibuat Semua dibuat Kan saya ini sendiri Saya senengku Oh enggak Ode berdewi Saya senengku Ini warna duwe Iya kan Tapi di era semua Tapi saya bantu Orang tua terus Oke Tak belikan TV Wah era Zaman semua TV berwarna Kan saya pulang Ke ibu itu Nonton TV Di rumah tetangga Kan biasa Pohong-pohong Zaman Belikan Terus disitu Nonton semua Orang-orang di rumah Ibu itu Kayak rumah Tekan TNI TV Ritok Ya 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 Album Minggu Galarama Galarama Zaman tak Mono Itu akhirnya Saya tiga tahun Jadi Waktu itu Saya wartawan termudah Memorandum Saya masih ingat Pada waktu itu Pak Hakil Haji Ali Ulang tahun Memorandum Potong tumpeng Diserahkan ke wartawan yang muda Paling muda Akhirnya diserahkan ke saya Yang paling muda Usianya Termudah Terus tiga tahun Setelah jadi wartawan Saya itu Pernah jadi Juara Lomba Karya Tulis Wisata Pers Di Pemkot Pemkot Jorapaya Juara satu Iya ibu Makin Waktu itu yang nyerahkan hadiah Pernah Mekasidi Terus juara lagi Cak Narto yang nyerahkan Wali Kota Langsung Ya Sejak itu ya Juara satu Itu Ya iya Makin bersemangat ya Itu Dan seterusnya Baik Saya juga pernah nulis lomba Juara Politik ya Lomba Karya Tulis Politik Yang adakan itu Golkar Juara satu lagi Hadiah Umrah Waktu itu Wah Hadiah Umrah Dan Dan Uang Saku Yang nyerahkan Ritban Isam Mas Ritban Isam itu Sama-sama Bede Yang nyerahkan itu Hadiahnya Wah Jaman semuanya cik Kali Hadiah Umrah ya Iya Dan juara satu Golkar Itu Golkar Jatim ya Golkar Jatim yang punya Gawir Ya 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 Saya belum di politik ya Terus Dan seterusnya Akhirnya saya jadi Redaktur Terus Terakhir saya Jadi pemimpin redaksi Jadi pemimpin redaksi Jadi pemimpin redaksi Memangin waktu-waktu itu masih Jarang online Hampir gak ada Terus Ya koran masih sedikit Jadi Di memo Alhamdulillah Jadi pemimpin redaksi Mulai meningkat Oplanya Iklannya Itu Bantu-bantu manajemen Redaksi ya Oke Saya sempat ikut Kursus Di Di jawab Post kan memo Waktu itu Sendiri terus diambil Grup Sama jawab Post Baik Nah Oke Cak Mamut Ini kan bagian dari Sejarah Dan kemudian Ini yang mengantarkan Sampaian mengenal banyak orang Lingkungan Dan masyarakat Sosial Nah ini kan tahun ini Ketahun politik 2004 ini menjadi Salah satu Moment yang Bagi teman Politik Tentu akan menjadi Yang masa yang Yang ditunggu Nah Cak Mamut Bisa berbagi cerita Waktu itu Kemudian tertarik Menjadi calab Itu lebih karena apa Kemudian sukses di Pencalikan pertama Ya Saya itu sebenarnya Awal-awal Tidak terlintas Tapi warga Jadi desakan warga Banyak masyarakat Yang minta saya itu Supaya Mencalonkan DPR Terbalik ya Saya ini kan Gak ada minat Warga itu Wah yuk pak Nyalan pak Bipu terutama Itu warga mana Manuan Oke Cak Mamut selama Jadi setelah Tadi punya pekerjaan Kemudian Apa Berpenghasilan tetap Tinggal di Manuan Kulon ya Tan Kulon Manuan Kulon Ya Oke Terus didesak terus Warga itu Nah Dari situ saya itu Memilih-milih partai Bisa kan ketemu uang-uang Kapan kok Kemudian mendesak-desak ya Saya kan Waktu di Memo Atau sebelum di DPR Itu saya kan Sering bantu-bantu Anak-anak sekolah Yang gak mampu Ijazah ditahan Dari uang-uang Dari waktu Di Manuan Begitu ada banyak Artinya ada Tetangga kanan-kiri Atau masyarakat Yang butuh Sebantuan Seragam Sepatu Pas Bantu-bantu gitu Sering Pokoknya seneng aja Gak ada politik Makin banyak Makin Artinya makin banyak yang dibantu ya Terus Tidak tahu Dari mulut-mulut Ya ya Seorang-orang Nyalonnya pak Terus saya cari-cari Partai Saya lihat Waktu Kan gak terbesit Tetangga kanan-kanan kita Hubungan itu Sebanyak 75 juta Saya itu mau Buka bengkel mobil Waktu itu Wah Iku Buka sesuatu Dik Kitung 5 juta 2008 2008 Oke Saya 2003 Sudah beli tempat Di Manuan itu Untuk bengkel Yamaha Bengkel sepeda motor Sudah ada Terus 2008 Saya beli Yang di Manuan Topis itu Terus saya ini mau buka bengkel mobil 2008 Ya Tapi Tidak nyala Niki seik Tapi istri gak setuju Politik Korupsi dok Konjur Penjara Banyuwangi sampai Ngawi Penuh penjara DPR di sini Dan lain-lain Akhirnya gak setuju Istri Wah sempat Jadi pertentangan Artinya Akhirnya saya tetap batar Kalau memang sudah begitu ya Saya akan berusaha beda Seng membuat mendorong Dari yang semula tidak tertarik Kemudian masyarakat mendorong Bahkan istri gak gelem Kok kemudian memutuskan Karena Ketika saya dimimu Kan menulis terus Ngeritik-ngeritik pemerintah Masukan pemerintah Tetapi ketika di DPR Saya tidak cuma ngeritik Bisa mempengaruhi kebijakan langsung Rapat anggaran Rapat dengan pemerintah kota Saya tertariknya di situ Masuklah saya ke dalam situ Supaya saya bisa Ikut mempengaruhi Ikut menentukan kebijakan di situ Akhirnya saya Lihat partai Ini Masuk demokrat Kenapa demokrat Karena saya lihat Ada Pak SBY Di era waktu itu Ya sampai hari ini Ada Pak SBY Partainya bagus Jenderal Pak SBY nya Jenderal Pinter Bahasa Inggrisnya lancar Terus Memimpin partai Dan lain-lain Presiden lagi ya 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 Itu kan saya Hampir gak ada Seperti itu Seperti Pak SBY ini Yang itu ya Ada banyak Jenderal Tapi belum sempat Presiden Sampai hari ini juga banyak Berusaha terus Jadi-jadi Presiden Termasuk salah satunya SBY ya Soso SBY Termasuk mendorong Agung sama SBY nya itu Saya 2004 Saya masih di memo Itu ke rumahnya Saya belum nyalon Saya nyalon kan 2009 Lima tahun sebelumnya Tulis saya sudah Main-main kecikiasan Waktu Pak SBY mau dilantik Jadi Presiden pertama Presiden pertama Pilihan rakyat Langsung Bukan MBR Betul Karena pemilu Pertama Langsung ya Saya ke rumahnya sana Jadi 2004 Pemilu Tapi kan Pemilu kedua 2009 Saya masuk Saya masuk Sekali masuk Datar Semua dipenuhi Syarat-syaratnya Terus dipilih Sama warga Jadi Terbanyak Suaranya itu banyak Kan sistem terbuka Banyak-banyakan suara Saya ini Warga kompak Modalnya sedikit Banyak yang bantu Berarti modalnya sampai nyalak Waktu itu piro Ya pitong belum 5 juta nyeli Jadi cukup-cukup Dengan cara Penghemat Makanya Banyak yang ngomong Ini nyalak minimalis Oh Iya benar-benar Oke Padahal di Dapil Dapil 5 Dapil 5 Dapil 5 itu Surabaya 5 Dapil 5 Dapil 5 Ya Oleh dari Wiyong Ada 9 kecamatan 9 kecamatan Wiyong, Lakar, Santri, Tugu, Pakis Sambi, Kerep Pakal, Benowo Asam, Merowo Tandes Iya Itu kompak warga Waktu itu Wah Iya, iya, iya Itu Akhirnya Ditakdirkan jadi DPR 2009 Nah Sebelum sampai Akhirnya jadi Tentu perjuangan ini Yang Yang tentu ingin Kita ketahui Waktu itu Persiangan-nya Seketata Ada income Samben Ada Jalek Waktu itu ada Wong Sugih Misalnya Jalek Waktu itu ada 300 300 orang Yang jadi 10 20 Tepat 2009 Tuh Yang jadi 9 Dari 300 Orang Yang jadi 9 Itu dari Satu partai Maksudnya Seluruh partai Seluruh partai Di DAPIL DAPIL Itu yang jadi Cuma 9 Nantinya Itu Betul Salah satunya Saya yang jadi Jadi 300an 2009 Itu Memang di Surabaya Ini Setiap DAPIL Kayaknya Ada 9 Sampai 10 Ada 10 1 Surabaya 5 DAPIL 5 DAPIL Masing-masing DAPIL 10 DAPIL Per partai Partainya Ada Sekitar 30an Waktu itu Jadi 300 Orang Bersaing Untuk Merebut 10 Kursi Saya Salah satunya Yang ditakdirkan Jadi Begitu Jadi DPR Saya Masih Jadi Kira-kira Sampai 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 Lebih Karena Apa Warga Karena Dikendaki Warga Karena Menginginkan Buktinya Suaranya Terbanyak Didapil Itu Itu 2009 Ini Kono Sa Sa Partai Bito Sampai Entok Ya 2009 Itu Tiga Orang Yang lain Ada Partai-partai Lain Ada Yang Dua Yang Satu Itu Juga Ada Ya Ya Di 2009 Teluh Ya Terus Saya Terus Sampai Sekarang Masih ada Sekarang Enggak Ya Sudah Nedi Ada Bu Erna Waktu itu Yang jadi Oke Begitu Masuk DPRD 2009 Itu Saya Ditakdirkan Jadi Ketua Komisi B Di Awal Baru Baru Masuk DPR Jadi Ketua Komisi B Bidang Keuangan Saya Biasa Tulis Menulis Ya Bidang Saya Di Koran Mulai Kecil Sampai Itu Di Koran Akhirnya Saya Harus Belajar Tentang Keuangan Tentang ABBD Bagaimana Pajak Bagaimana Tentang Retribusi Karena Saya Ketua Komisi B Langsung Saya Belajar Keuner Itu Diskusi Sama Pakar Pakar Pajak Itu Apa Supaya Saya Bisa Mengimbangi Eksekutif Yang Sudah Puluhan Tahun Di Bidang Itu Ya Saya Kan Mendatang Baru Satu Bulan Lebih Saya Belajar Konsolidasi Dan Peningkatan Diri Intelektual Saya Itu Di Bidang Itu Gilem Gilem Belajar Harus Lalu Tola Karena Bidang Baru Komisi B Bidang Keuangan Jadi Saya Harus Bisa Baca Angka Membaca Angka Selama Ini Baca Koran Baca Angka Disitu Ada Macem-macem Fakultas Membidangi Pajak Ada D3 Pajak Ada Relasi Dari Mana Teman Teman Disitu Kita Cari Akses Disana Oke Dari Teman Konsultasi Sari Sina Uang Uner Supaya Bisa Ikuti Pertama Kali Tidak Ngerti Lalu Ketua Komisi Itu Dua Setengah Tahun Aslinya Lima Tahun Di Tengah Jalan Saya Ditakdirkan Jadi Ketua DPRD Terus Selesai Ketua DPRD Saya Ketua Band Mas 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 Ya Saya Ganti Pak B Oke Terus Saya Setelah Selesai Ketua DPRD Ketua Band Berikutnya Setelah Ketua Band Saya Jadi Ketua Fraksi Jadi Ketua Komisi Ketua DPR Ketua Band Nanti Nanti Kalau Takdirkan Jadi Lagi Saya Di Komisi D Selesai Nanti Baru Saya Naik Ke Mana RI Provinsi Amin Amin Kita Inang Juga Di Tahun Pertama Relatif Apa Ya Tadi Perjuangannya Relatif Dibantu Tahun Kedua Tahun Ketiga Itu Warnanya Gimana Tahun Kedua Saya Justru Suaranya Makin Meledak Sampai Hampir Rp22.000 Padahal Untuk Jadi Rp8.000 Cukup Dua Kali Tiga Kali Lepat Ya Hampir Rp22.000 Terbanyak Surabaya Waktu Itu Tahun Kedua Perodi Kedua Itu Ya Sudah Surabaya Lalu Mancep Ini Sudah Pilih Kenapa Seperti Itu Makin Banyak Dibanding Tahun Pertama Karena Ya Itu Tadi Saya Pokoknya Saya Ini Desak Warga Terus Saya Ini Tidak Boleh Ada Perubahan Kaya Hidup Dari Sebelum DPR Sampai Hari Ini Ya Begini Ini Terus Tidak Boleh Apa Macem-macem Tapi Kenal Sosok Yang Gampang Gampang Jadi Sesuatu Yang Birokratif Gak Sampai Sampai Gak 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 Saya Ditadirkan Ketua DPR Pintu Gak Pernah Tertutup Semua Boleh Masuk Boleh Semua Ada Kan Kulkas Ada Situ Teman-teman Wartawan Ambil Ambil Ndiri Gak Apa Saya Itu Gak Ikut Punya Uang Habis Disi Lagi Gak 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 Kue Yang Monggo Anak Menurut Dintek Gak Bapak Bebas Dan Saya Juga Waktu Itu Dikasih Mobil Dinas Camry Itu Saya Gak Mau Pernah Kembalikan Oh Ya Kan Dilantik Terus Besoknya Sama Burisma Waktu Itu Asik Mobil Dinas Itu Di Kembalikan Ke Burisma Itu Kuncinya Itu Kenapa Ini Mobil Dinas Bagus Pak Ini Pak Onda Akot Mobil Akot Bagus Waktu Itu Enggak Buk Ini Tinggal Di Manu An Masuk Gang Rumah Saya Masuk Gang 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 Ada Dalam Nya Lagi Saya Ini Gang Itu Masih Ada Dalam Manu Nya Dalam Masuk Lagi Sampai Sekarang Sampai Sekarang Saya Enggak Mobil Waktu Itu Kan Saya Dikasih Mobil Dinas Saya Kembalikan Kuncinya Kenapa Mak Ini Juru Gang Ketua DPR Ketua DPR Saya Ini Pulang Lewat Balungsari Lewat Manuan Metan Lewat Manuan Kulon Di Kanan Kiri Masih Banyak Orang Susah Masak Saya Bermewah Didepan Mereka Mobil Bagus Dua Cok Dua Nah Dua 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 Bohong Nanti Termasuk Rumah Dinas Sampai 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 Tiga Tiga Nelam Di Rumnas Tiga Rumah Dinas Di Sebelah Alvala Di Sebelah Alvala Itu Saya Tidak Masuk Satu Detik Tidak Masuk Tidak Saya Ambil Mobil Sampai Parking Kalau Saya Sekarang Ditinggal Di Manuan Di Perumnas Kebetulan Saya Ditakdirkan Lagi Depan Rumah Saya Itu Kan Lapangan Gang Manuan Tembus Tembus Kesana Tapi Perumnas Sini Saya Masuk Dalam Sini Disitu Depan Rumah Itu Lapangan Montor Orang KB Ya Saya Bisa Parkir Disitu Kalau Mobil Sementara Yang Lain Warga Sana Punya Parkir Sendiri Kalau Di Belakang Tidak Bisa Masuk Mobil Ada Di Pojok Itu Lahan Pasum Untuk Parkir Saya Di Depan Rumah Itu Bisa Karena Lapangan Jadi Lumayan Lapangan Voli Jadi Mobil 45 Itu Bisa Jadi Sampai Detik Ini Pun Mobil Anggota Komisi A Dari Demokrat Parkir Di Enggak Sekarang kan Oh iya Kalau Mobil Pribadi Sekarang Ada Mobil Dinas Oh iya Di rumah Depan Rumah Saya Mepet Kalau Gangnya Tapi Ada Lapangan Oke Jadi Saya Bisa Lapangan Gini Gak Di Lapangannya Lapangan Dimarai Sama Anak Anak Bola Disitu Main Oke Oke Jadi Sampai Hari Ini Saya Di Manukan Itu Ya Rumah Saya Pertama Dari Dulu Sebelum DPR Disitu Sampai Hari Ini Disitu Tipe Berapa Tipe 36 Baik Apa Enggak Pelindahan Enggak Disitu Haja Nyaman Disitu Anak Saya Dua Anak Dua Yang Satu Sudah S2 S1 S2 S2 Di Notaris Yang Satu Masih Ubaya Baik Nah Besok Ini Kan 24 Sampai Nyaluk Lagi Kan Ya Sama Partai Partai Yang Sama Suruh Tetap Maju Tidak P5 Kira Kira-kira Lebih Gampang Lebih Mudah Atau Ada Tantangan Baru Atau Sambil Turut Kita Soalnya Ngomong Dorong Sampai 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 Tapi Sekarang Ini Ada Tidak Tau Pemerintah Tidak Jelas Manajemen Sekarang Pemerintah Tidak Jelas Sistem Pemilu Pemilu Ini Yang Penting Peristiwa Yang Paling Penting Penentuan Pimpinan DPRD Pimpinan Eksekutif Legislatif DPD Tapi Sistemnya Pemilu Tidak Dijelaskan Sampai Hari Ini Kita Bicara Tanggal 5 Bulan 5 Ya kan Hari Ini Tanggal 5 Bulan 5 2023 Sementara Besok Februari Sudah Harus Sampai Hari Ini Kita Ini Sudah Waktunya Masukkan Tanggal 1 Kemarin Partai Itu Harus Memasukkan Nama Caleg Ke KPU Ya Begitu Kita Masukkan Ke KPU Kita Ini Menyusun Caleg Berdasarkan Sistem Pemilu Ini Sistem Kita Ngobrol Lagi Soal Kita Hanya Ingin Tahu Bagaimana Seorang Incomben Itu Memenangkan 2004 Besok 2024 2024 Itu Lebih Karena Ini Besok Tahun Keempat Ya Berada Keempat Jadi Amin Kira Kira Oh Pasing Lih Gampang Apa Tinggal Jalan Jadi Jaringan Itu Sebenarnya Lebih Berat Untuk Maju Lagi Karena Kinerjanya Sudah Terukur Misalnya Ada Warga Kita Janji Di Sana Terus Kita Lupa Enggak Menjahirkan Langsung Jelek Di Warga Situ Itu Incomben Tetapi Yang Belum Jadi DPR Kesana Kesini Kesini Kan Belum Tahu Belum Jadi Dia Bisa Ngomong Nanti Kalau Saya Jadi Saya Akan Begini Kan Belum Pernah Incomben Incomben Sudah Jadi Tapi Makanya Harus Memelihara Yang Baik Kerjasama Yang Baik Dengan Warga Cara Caranya Datangi Saya Ini Tiap Hari Ketemu Warga Sejak Pelantikan Sampai Hari Ini Gak Boleh Putus Lima Tahun Kerjasama Dengan Saya Tidak Pas Pemilu Jadi Terus Sampai Hari Ini Kita Terus Sapa Warga Pemilih Saya Yang 2009 Sampai Hari Ini Masih Ada Banyak Gak Putus Jadi Sampai Rawat Betul Betul Datangi Kumpul Ada Rezeki Jalan Jalan Kemalang Kebatu Kemana Oh Iya Saya Tenggit Kumpul Lagi Ada Rezeki Berikan Teragam Pengajian Oke PKK Sampai Jalan 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 Besok Karena Kita Ini Kan Tetap Komitmen Ini Ini Salah Satu Trahasianya Disitu Intinya Cuma Itu Dan Saya Ini Kadang Mendengar Cerita Dari Warga Oh DPR Itu Gini Tadi Lali Komai Ganti HP Ini Ganti Motor Ganti Susah Dihubungi Oke Gitu Saya Dengar Begitu Lalu Itu Saya Jadikan Pegangan Saya Enggak Boleh Gitu Oke Ketika Saya Jadi Tidak Ada Istilah Susah Ditemui Semua Yang Datang Kerumah Monggo Mau Kapan Selama Saya Ada Monggo Oh Jangan Jam Sekian Bu Karena Sudah Ada Dari RW Ini Ini Yang Lain Terus Sepanjang Hari Gak Pernah Menulai Gak Pernah Sepanjang Tahun Ada Proposal Yang Minta Bantuan Gak Gak Yang Saya Dari Saya Gak Pakai Proposal Gak Pakai Ruwet Yang Dari Pemkot Itu Yang Ruwet Minta Pemkot Ruwet Padahal Itu Uang Rakyat Kalau Saya Uang Pribadi Gak Pakai Ruwet Contohnya Apa Ruwet Ya Kayak Ngajukan Jasmas Itu Kan Hasil Dari Uang Rakyat Yang Lewat DPR Ruwet Gak Cair Kasian Rakyat Bohongi Terus Oke Tapi Yang Kita Sekarang Gak Gitu Saya Bantu Bisa Pakai Pemkot Oke Selamat Berjuang Di 2024 Terus Bersama Masyarakat Tidak Boleh Menolak Warga Menemui Hp Sampai Dua Satunya Disuruh Warga Belik Lagi Jadi Saya Satu Gini Satunya Itu Ini Kan XL Mulai Pertama Dulu Punya HP Terus Disuruh Belik Lagi Simpati Karena Warga Itu Kalo Nelpon Simpati Ke XL Langsung Tek Akhirnya Belik Lagi Pak Ya Belik Lagi Saya Baik Ya Baik Terima kasih Sekali Bisa Berbagi Cerita Bersama Tribun Saya Juga Terima kasih Ini Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Betul Ternyata Ketua DPR Ketua Komisi Anggota DPR Sampai Sehari Ini Baik Baik Dan Tidak Ada Perubahan Gaya Hidup Sehingga Kelisatan Terminal Sampai Dinaiki Oh Lah Biasa Senang Sekali Oke Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu